Wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin genap satu tahun kepemimpinan pada 23 Juni. Selama satu tahun mereka mengklaim sudah menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur seperti jembatan HKSN dan taman di Muara Kelayan. Selain itu beberapa pembangunan proyek jalan serta titian di beberapa titik di kota Seribu Sungai juga sudah dilakukan. Tak hanya itu, terbaru wisata religi di Kuba Habib Basri juga terpilih menjadi 50 besar desa wisata di seluruh Indonesia. Rencananya tahun ke-2, Ibnu Arifin akan melaksanakan program Bahuma atau Bausaha Tanpa Bunga untuk UMKM di kota Seribu Sungai. Mereka juga tak menampik terkait masih adanya beberapa persoalan yang masih dihadapi saat ini seperti pembebasan lahan di kota. Ini genap satu tahun, Ibnu Sina Arifin sebagai wali kota dan wali kota Banjarmasin. Untuk dinamika yang terjadi dalam satu tahun ini banyak sekali. Tapi karena ini sifatnya Banjarmasin bayiman lanjutkan. Bayiman dua lanjutkan sehingga kami tidak memulai dari awal. Dan Alhamdulillah di tahun pertama ini kita sudah bisa selesaikan beberapa infrastruktur. Jembatan HKSN Patimasi, kemudian juga Kelayan Barat, Taman Luar Kelayan sudah selesai. Kemudian juga infrastruktur lain berupa titian dan juga ruas-ruas jalan bisa kita selesaikan. Tapi yang paling penting itu adalah terkait dengan yang non-fisik juga. Terkait misalnya SDM, penataan di SDM kita, di PNS kita, di ASN kita, kemudian SDM pariwisata kita yang kemarin masuk juga sebagai 50 besar desa wisata Indonesia. Dan itu sebuah hal yang saya kira harus kita syukuri. Karena ini semua dalam konteks pemulihan ekonomi pasca pandemi. Dan kami berharap di tahun kedua ini, mudah-mudahan program Bahuma itu bisa didukung oleh semua pihak. Karena yang paling nyata pemulihan ekonomi itu adalah ketika program Bahuma seperti Bahusaha Tanpa Bunga itu bisa diserap anggarannya. Kemudian masyarakat bisa berusaha, wira usaha baru kita bisa hidup, tumbuh. Itu saya kira bagian dari pemulihan ekonomi yang paling nyata. Di samping kita juga memperbaiki infrastruktur pariwisata lain supaya geliat pariwisata kita semakin bertembang. Kemudian juga hotel-hotel, restoran makin rame, kota Banjarmasin sebagai kota perdangan dan jasa ini semakin rame. Sehingga kami berharap ini menjadi kunci sukses pemulihan ekonomi di tahun kedua ini. Di samping memang janji kami di 20 program prioritas. Ibn Arifin berharap pada tahun kedua mereka bisa membangkitkan perekonomian di Banjarmasin terlebih dengan program Bahuma nantinya.